Hingga pada akhirnya, Frau Trofea dibawa ke sebuah gereja untuk disembuhkan. Namun sayangnya ketika keluarga Frau Trofea membawanya ke gereja, ia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Semuanya sudah terlambat. Taukah kalian dahulu pernah ada wabah yang bernama The Dancing Cloud? Yaitu penderitaan menari sampai mati. Sangat mengerikan bukan? Menari mungkin menjadi hobi bagi sebagian orang. Tetapi, coba kalian bayangkan, jika seseorang menari terus-menerus tanpa henti, bukan rasa senang yang didapatkan. Menari terus-menerus tanpa henti bisa membuat orang menjadi stres dan meninggal dunia. Dan inilah yang terjadi ketika The Dancing Cloud, ataupun yang disebut dengan wabah menari, menyerang Eropa pada tahun 1518. Ingin tahu lebih dalam tentang The Dancing Cloud? Tanpa berlama-lama, langsung saja simak video ini hingga akhir. Di Eropa ada festival menari yang disebut dengan Festival Mary Magdalene. Dan seminggu sebelum Festival Mary Magdalene dimulai, tepatnya pada tanggal 23 Juli 1518, ada seorang wanita yang bernama Frau Trofea yang tiba-tiba keluar dari rumahnya dan mulai menari terus-menerus tanpa henti di jalanan Strasbourg. Ia terus menari sepanjang hari tanpa henti dan baru berhenti saat ia mulai kelelahan dan pingsan. Saat pingsan, Frau Trofea pun tertidur selama beberapa jam. Namun, sayangnya ketika ia terbangun dari tidurnya, ia kembali menari dan memulai tariannya yang aneh seperti sebelum ia pingsan. Hingga sampailah pada hari ketiga, ia pun masih tak bisa berhenti menari dan sepatunya pun sudah mulai dibasahi oleh darah yang keluar dari kakinya akibat lecet dari terus-menerus menari. Ia merasakan lelah yang amat sangat menyiksa dirinya, namun ia tak bisa menghentikan tariannya sama sekali. Dan kejadian ini pun disaksikan oleh semua warga yang ada di jalanan Strasbourg. Mereka menyaksikan bagaimana Frau Trofea terus menari tanpa henti selama beberapa hari. Hingga pada akhirnya, Frau Trofea dibawa ke sebuah gereja untuk disembuhkan. Namun, sayangnya ketika keluarga Frau Trofea membawanya ke gereja, ia sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Semuanya sudah terlambat. Setelah kasus kematian Frau Trofea akibat wabah menari, anehnya penduduk Strasbourg ikut menari di jalanan. Warga-warga Strasbourg juga mengalami apa yang dialami oleh Frau Trofea. Awalnya, hanya 30 orang yang turun ke jalanan dan memulai tarian aneh mereka. Namun, dengan seiring berjalannya waktu, dari 30 orang yang turun menari bertambah menjadi 50, 100, 200, 300, sampai lah 400 penduduk turun ke jalan Strasbourg dan memulai tarian aneh mereka tanpa henti. Mereka berhenti menari ketika kaki mereka benar-benar lecet dan tidak bisa dipakai untuk berdiri. Atau, mereka berhenti menari hanya ketika mereka sudah mati. Pada bulan Agustus, semakin banyak penduduk yang turun ke jalanan dan mulai menari. Yang berarti, wabah ini sudah menyerang para warga Strasbourg selama 2 bulan. Tentunya, para warga Strasbourg yang melihat kejadian ini ataupun yang mengalaminya sendiri mulai bertanya-tanya siapa yang harus disalahkan perihal wabah yang sedang terjadi. Pada saat itu, keadaan semakin parah. Ratusan orang terus-menerus turun ke jalanan dan menari. Mereka berkeringat, kelelahan, berdarah, bahkan sampai mati. Diperkirakan 15 orang meninggal setiap harinya akibat wabah ini. Lalu, apakah sebenarnya penyebab dari wabah menari ini? Mungkinkah ini bisa dibilang dengan histeria masal atau karena virus? Sampai hari ini, tidak ada yang mengetahui apa sebenarnya penyebab wabah menari ini terjadi. Yang berarti, wabah menari ini masih menjadi misteri dunia. Namun, ada seorang dokter yang menuliskan pendapatnya tentang wabah menari ini. Para Selsus, seorang dokter dan alchemis. Ia mengunjungi Strasbourg pada tahun 1526. Selang beberapa tahun setelah insiden terjadinya wabah menari, tepatnya pada tahun 1582. Dia adalah orang pertama yang menulis penelitian tentang nyonya Frau Trofea. Dia juga adalah orang pertama yang menggunakan istilah geografi untuk menggambarkan penyakit menari. Untuk penyebab wabah menari, para Selsus memiliki pendapatnya sendiri. Usut punya usut, setelah melakukan penyelidikan, diketahui kalau suami Frau Trofea sangat membenci istrinya ketika istrinya mulai turun ke jalanan dan mulai menari. Para Selsus dan beberapa orang di jalanan Strasbourg percaya bahwa Frau Trofea awalnya turun ke jalanan dan mulai menari hanya untuk mengisengi suaminya saja. Namun sayangnya entah mengapa hari itu Frau Trofea turun ke jalanan dan tak bisa berhenti menari sama sekali. Dan ternyata para Selsus juga menjelaskan tiga penyebab utama terjadinya wabah menari menurut ia. Pertama, penyakit ini dilahirkan dari imajinasi. Yang kedua, orang-orang ikut menari mungkin karena mengalami frustasi seksual. Yang ketiga dan yang terakhir, para Selsus merasa kalau para istri yang tidak bahagia adalah penyebab utama terjadinya wabah menari. Hubungannya apa ya? Kembali lagi, ini hanyalah pendapat pribadi dan hasil penelitian dari para Selsus. Usut punya usut, ternyata wabah menari ini pernah terjadi sebelumnya. Jauh sebelum terjadi pada tahun 1518. Wabah menari ternyata sudah pernah terjadi di beberapa wilayah Eropa Barat, tepatnya di Jerman. Catatan sejarah menunjukkan bahwa pada tahun 1237, sejumlah besar anak-anak terkena wabah menari, tepatnya di kota Erfark. Pada saat itu, sekitar 100 anak mulai menari sampai ke kota Arstad dan kemudian pingsan karena kelelahan. Di saat pingsan, anak-anak ini dikumpulkan dan dikembalikan ke orang tua mereka masing-masing. Namun, sayangnya beberapa anak meninggal tak lama kemudian dan dikatakan bahwa sisanya mengalami tremor seumur hidup. Dan lagi-lagi, sampai saat ini tidak ada yang mengetahui apa sebenarnya penyebab dari wabah tersebut. Wabah ini menyebar dari satu orang ke orang lainnya tanpa kita ketahui bagaimana cara wabah ini menyebar. Pada saat itu, bahkan beberapa orang yang mengidap penyakit wabah menari ini diikat di pohon, di mana mereka akan pulih dalam waktu yang singkat hanya untuk menari lagi setelahnya. Beberapa korban mengklaim bahwa selama mereka menari, mereka tidak tahu apa-apa tentang lingkungan sekitar mereka. Mereka tidak bisa mendengar, mereka juga tidak bisa melihat, tapi mereka terus-menerus dipaksa untuk bergerak, menari, dan berteriak sampai mereka kelelahan. Dan itu dia, The Dancing Plug ataupun wabah menari yang membuat pengidapnya menari sampai mati. Coba kalian bayangkan jika wabah ini terjadi di Indonesia. Eh, amit-amit. Bagaimana menurut kalian tentang cerita yang satu ini? Tuliskan pendapat kalian dan jangan lupa dibantu like, komen, share, dan juga subscribe-nya ya. Dan di video selanjutnya, kalian mau aku bahas tentang apa lagi nih? Tuliskan di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye-bye!